Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video ini kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat rumus di excel android kita oke kita buka terlebih dahulu untuk file excel nya ya disini saya sudah punya beberapa file yang mana disini saya menggunakan rumus rumus yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kita oke untuk rumus yang paling mudah yaitu nah untuk yang disini ini sangat mudah ya teman-teman karena disini setiap ingin menggunakan rumus ya yaitu kita harus awali harus kita awali dengan simbol sama dengan menggunakan simbol sama dengan karena disini adalah kode atau untuk pembuka rumus ya jika kita tidak menggunakan sama dengan maka rumusnya tersebut tidak akan terdeteksi di excel android kita maka dari itu maka dari itu setiap kita ingin menggunakan rumus kita harus menggunakan sama dengan lalu untuk rumus yang paling mudah ya setelah sama dengan ini kita hanya perlu menambahkan apa yang kita perlukan misalkan kita akan mencari untuk disini contoh file yang saya gunakan yaitu untuk pemasukan disini itu bagian E5 ya sel E5 500 ribu dan disini saya akan mencontohkan untuk mengurangkannya cara mengurangkannya tersebut 500 ribu dikurangkan pengeluaran disini pengeluarannya saya tambahkan lebih dahulu agar lebih mudah untuk dipahami ya oke disitu saya ketikan untuk 122 ribu maka di sel yang terakhir itu untuk di bagian saldo akhirnya tadi kita sudah contohkan ya untuk disini sama dengan pembuka rumusnya lalu kita klik bagian 500 ribu yaitu sel E5 kita kurang kita bisa lihat di tab keyboard kita ya yaitu ada min atau plus atau bagi ya teman teman dan disini kita contohkan satu persatu yaitu bagaimana cara mengurangkannya cara mengurangkannya kita hanya perlu menekan atau tab tombol min lalu kita akan kurangkan dari jumlah pengeluarannya kita hanya perlu klik ya teman teman lalu setelah itu kita langsung enterkan saja maka hasilnya akan secara otomatis terhitung disini nah lalu misalkan kita ingin membuatnya secara manual kita bisa menggunakan rumus sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4 ok rumusnya sangat mudah ya teman teman cara membuat rumus itu harus diawali sama dengan saya ingatkan kembali karena untuk kode rumusnya itu di excel terkhusus untuk di excel itu menggunakan awalan sama dengan dan hanya seperti ini sesimpel ini kita sudah melihat hasil akhirnya ya misal kita menggunakan rumus ini untuk penambahan kita hanya perlu klik sama dengan 5 ditambah 6 lalu kita centang kita hanya perlu centang lalu hasilnya akan terlihat sama dengan 11 kenapa disini ada RP nya karena disini saya sudah tambahkan untuk format mata uangnya ya jika mata uangnya kita non aktifkan atau kita matikan maka RP nya tidak akan tampil disini oke kita lanjutkan untuk menggunakan rumus penambahan disini kita bisa ubah ya untuk bagian ini kita klik kembali sama dengan lalu kita klik bagian 500 lalu kita menggunakan simbol bagi atau garis miring untuk pembagian itu kita gunakan simbol garis miring ya teman-teman jangan gunakan simbol titik 2 seperti ini karena simbol tersebut tidak akan terdeteksi di rumus pada excel android kita untuk pembagian itu kita gunakan garis miring lalu kita klik dari jumlah pengeluaran bagian mana yang akan kita bagikan untuk sel F5 lalu saya centang maka hasilnya menjadi 4 karena 500 dibagi 100 22 itu sama dengan 4 oke teman-teman sampai disini apakah sudah paham karena untuk menggunakan rumus itu sangat mudah ya teman-teman itu untuk pembagian ataupun pengurangan ataupun penambahan namun jika kita ingin menggunakan rumus yang lain disini kita hanya perlu ketik sama dengan lalu kita ketikan rumus apa yang kita perlukan misalnya pada umumnya itu menggunakan rumus sum disini ada banyak ya dan disini juga sudah tertera untuk cara-caranya ataupun keterangannya untuk rumus sum disini menambah semua angka dalam rentang sel cara-caranya number one titik koma kita tambahkan simbol kurawal number dua tutup kurawal dan titik koma nah untuk pembatasan yaitu biasanya kita menggunakan titik koma bukan titik dua ya teman-teman ini mesti kita ingat karena jika kita menggunakan rumus dan lalu rumus tersebut menggunakan pembatas kita mesti menggunakan titik koma jika kita menggunakan titik dua maka rumus tersebut tidak akan terdeteksi oke sampai disini dulu video kita kali ini semoga video tutorial ini bisa bermanfaat untuk kita semua saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh